Ya, selamat datang di Salgi TV Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jadi vlog kali ini saya akan mengunjungi terowongan Belanda yang ada di Telaga Ngebel, Ponorogo Sering dengar kan? Penasaran? Yuk ikuti Perjalanan dimulai Letak terowongan Belanda yang ada di Telaga Ngebel cukup dekat dari Darmaga Dan terowongan Belanda ini sebenarnya sudah ada sejak lama, akan tetapi sampai saat ini masih sepi Inilah jalur menuju ke terowongan Belanda Kita belok ke kanan Dan inilah dia, terowongan Belanda Jalur menuju terowongan Belanda ini belum memiliki fasilitas yang memadai Dengan belum adanya petunjuk, kita harus bertanya ke warga sekitar jalan menuju terowongan tersebut Dan jalur ke terowongan Belanda ini kita harus menyusuri Sungai ini sepanjang 200 meter kurang lebih Dan inilah trek menuju ke arah terowongan Belanda Sebenarnya Ponorogo memiliki wisata yang cukup ramai, yaitu Telaga Ngebel Akan tetapi Sangat disayangkan sekali terowongan Belanda yang tak jauh dari Telaga Ngebel ini Justru sepi pengunjung Dilihat dari cerita, sejarah, ataupun misteri yang pernah ada Terowongan Belanda ini patut kalian kunjungi Untuk pertama-tama yang akan saya bahas tentang terowongan ini Terowongan Belanda ini terletak di kawasan Gunung Wilis Dan berada di kawasan Telaga Ngebel Jika kalian berada di Telaga Ngebel Pasti kalian sangat jarang sekali mengunjungi terowongan ini Padahal banyak sekali kisah-kisah sejarah yang harus dipelajari dari tempat ini Terowongan ini memiliki sebutan yang berbeda-beda bagi warga Ngebel Jika seseorang hidup pada zaman Jepang Maka terowongan ini disebut zaman Jepang Apabila ada warga yang hidup sekitar zaman Belanda Maka menyebut terowongan ini terowongan Belanda Dahulu kalah Tujuan dibuatnya terowongan ini Tidak lain dan tidak bukan Untuk mengairi air Yang akan mengisi penuh air Telaga Ngebel Menurut pengelola terowongan tersebut Terowongan Belanda tersebut dibangun ketika masa penjajahan Jepang Dan ketika masa itu Terowongan tersebut pernah digunakan Sebagai tempat persembunyian Masyarakat Ngebel yang diburu oleh tentara Jepang Menurut cerita yang beredar Terowongan Belanda tersebut juga pernah dijadikan Sebagai gudang senjata untuk melawan penjajah Kita sudah sampai di terowongan Belanda Ya seperti inilah Cukup jauh ya Terowongan Belanda ini dulunya sangatlah tidak terurus Sehingga banyak wisatawan yang takut untuk mengunjungi tempat ini Dikarenakan masih banyaknya ular yang berpisah Yang berkeliaran Namun seiring berkembangnya zaman Terowongan Belanda kini lebih bersih dan nyaman Untuk dikunjungi Hal itu dikarenakan Pada tahun 2003 Pihak PLN membangun daerah tersebut Berkat pembangunan terowongan tersebut Yang dulunya hanya 235 meter Sekarang menjadi 300 meter Dengan lebar 0,5 meter Menjadi 2 meter Namun hingga saat ini Fungsi terowongan Belanda Masihlah sama Yakni Untuk mengaliri air sungai Menuju ke Telaga Ngebel Bagi kalian yang menyukai traveling Tidak ada salahnya Untuk mengunjungi terowongan Belanda ini Karena tempat ini Menyuguhkan suasana Yang sangat asri Dan juga pemandangan alam Yang sangat indah Dan yang pasti Wisata terowongan Belanda ini Masih gratis Nanti apabila kalian Mengunjungi tempat ini Kalian akan disuguhkan Beberapa bunyian-bunyian Dari burung Yang terbang bebas Yang pastinya Sangat unik Dan merdu Dalam perjalanan Menuju terowongan Belanda Kalian akan berjalan cukup jauh Akan tetapi Jangan khawatir Ketika sampai Kalian akan disuguhkan Tempat-tempat foto Yang cukup indah Dikarenakan Di tempat tersebut Banyak sekali spot foto Dan yang paling membuat seru Adalah ketika Menaiki tangga Yang cukup curam ini Yang pastinya Kita harus mempersiapkan diri Terlebih dahulu Dengan pemanasan Untuk menghidari Untuk menghidari Cedera yang Suatu saat Bisa Ditimbulkan Walaupun Walaupun cukup tinggi Akan tetapi Tidak menjadi masalah Dikarenakan Udara yang cukup segar Dan juga dingin Membuat badan kita Tetap terjaga Dan inilah dia Terowongan Belanda Telaga Ngebel Terowongan yang memiliki Panjang 300 meter ini Cukup gelap Maka dari itu Apabila kalian ingin Memasuki terowongan ini Hendaknya Kalian memiliki Persiapan terlebih dahulu Seperti Lampu Dan lain sebagainya Untuk menjaga Keselamatan Dalam Perjalanan Dan yang pastinya Jangan asal-asalan Masuk ke terowongan ini Apabila kalian Tidak memiliki Pengalaman Ataupun Nyali Karena Ditakutkan Adanya Hewan liar Yang berada di dalam Terowongan tersebut Demi menjaga Keselamatan Bersama Hendaknya Memiliki Persiapan Yang matang Mas Terowongan ini Memiliki Tembusan Sampai Balik gunung Yang ada di depan saya ini Dan disinilah Letak Terowongan Belanda Yang sampai saat ini Kalian masih Heran Untuk Mengetahuinya Cukup menarik bukan Maka dari itu Silahkan Mengunjungi Tempat ini Terima kasih Ya baik Cukup sudah Video Pada kali ini Dan Saya tidak berani Memasuki Terowongan ya Seperti itulah Karena kurangnya Perlalatan yang Safety juga Apabila Kalian suka video ini Jangan lupa untuk Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Ya Sampai jumpa Terima kasih